Halo kalian, kembali lagi di Gamefever Indonesia dan hari ini kita kembali di episode main bareng kita Dan hari ini kita kembali akan main sebuah game di platform mobile ya Dan ini hari ini adalah game RPG, publishernya adalah Ivan Kalau kalian tahu itu, mereka itu salah satu publisher yang cukup terkenal Dan mereka itu, di Southeast Asia mereka... Oh, by the way, ini kita mulai dulu ya, nanti kita akan jelaskan sedikit tentang background dari publishernya Oke Oke, ini kenapa gelap semua coba Oke, kayaknya ngebug gamenya Gak lewat pokoknya Ini belum bayar bagian listrik nih Nggak, 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 ini ngeheng, ngeheng Hitam doang, sikat sini What? Masih, masih Oh, ada suara tapi nggak ada, nggak ada, nggak ada sub, nggak ada apa-apa Gak apa-apa, jadi ini mungkin gamenya berdasarkan imajinasi Jadi kalau lu Lu bayarin aja nembah-bah ngomong Lu bayarin aja nembah-bah ngomong Oke, akhirnya udah keluar nih gambarnya nih Waduh Oke, jadi Jadi Kalau diperhatiin ini gamenya ternyata kan Apa namanya, pakai voice-over bahasa Jepang ya Tapi mereka udah ada text English Nanti kita akan coba cek Cuman sekarang By default mereka Open di bahasa Inggris Oh, jadi ini cerita mereka lagi jalan-jalan di gua Terus ketemu Apa ya Batu ada isinya ada Seseorang di dalam Terus mereka tusuk-tusukan satu sama lain Kitanya dikianati ya mereka ya Itu ngomong jorok gitu Kuso itu ngomong jorok gitu Sebenernya Oke, jadi ini battle-nya ya Gameplay-nya itu adalah Seperti RPG pada umumnya di mobile Jadi kalian bisa Klik skill-nya Bisa Tap skill-nya Untuk Dilakukan serangan Dan Ini seperti active time battle Jadi kalian bisa lihat ada matter-nya Kalau udah full Dia baru bisa melanjarkan serangan skill-nya Gitu ya Tapi by default dia akan melakukan serangan biasa Kalau kalian perhatiin memang Dari sisi grafis Udah jelas banget Ini anime style banget ya Japanese anime style banget Oke Jadi ternyata ada seorang cewek di dalam Ini Oke, kalau kalian lihat disini Ketikan dari Apa ya Subtitles-nya Ada beberapa Spasi yang off gitu ya Jadi kayak Oke, nama dia Aisha Tapi kenapa dia bajanya Asha Oke, ceritanya dia lupa ingatan guys Jadi Cakep-cakep tapi bego gitu Ini Gak ingat apa-apa dia Ingat nama doang Oke Jadi game ini Ada Unsur-unsur mecha-nya juga nih Kita lihat nih Disini ada kayak Musuhnya pake Apa nih Kayak semacam robot gitu ya Wah 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 Ternyata ceweknya Bisa Wah Bisa pake magic Terus layarnya kembali hitam guys Jadi mungkin di sensor adegannya terlalu pulgar Cuman ada suara-suaranya sih Jadi kembali lagi Ini balik ke imajinasi dari setiap pemain ya Gue gak tau ini Itu fitur ya bukan bug Ini fitur bukan bug Betul Oke jadi kita balik ke Apa nih ya Main screen-nya kayaknya nih Nah Alvin is in danger now Jadi dia lagi Dalam bahaya sekarang ya Terus Kita manggil temen untuk Nolong Ceritanya bisa summon disini Ini Oke kita Klik ya Get satu random character Ini adalah sistem gacha Kalau kalian familiar sama game-game RPG mobile Atau game mobile Banyak yang menggunakan Sistem ini Wah Nama Oke kita dapet gacha guys Namanya Arrow Oke gue I have no idea Kenapa harus dikasih nama Arrow Oke Kita Ya cukup terhibur ya Dengan Namanya Oke kita bisa back Dan kita mungkin Apa ini Oh kita udah dapet teman Dan sekarang Kita bisa invite dia ke party kita Jadi Ternyata bisa Dalam satu group Kita bisa pake Empat Dalam satu party kita Dan kita baru dapet dua sih Masih ada dua lagi Yang nanti Baru bisa di Dapet di unlock Setelah kita dapet Karakter lebih banyak lagi Oke Kalau gitu kita lanjut aja Tap battle Berarti kita bisa kembali ke battle ya Untuk Coba lihat lebih lanjut lagi Untuk tutorial battle nya juga Disini ada di Rainbow Crystal Village Dan Kita mulai chapter satu 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 Banyak banget ya Kenapa gak satu strip satu gitu Tapi satu 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 gitu Cukup banyak berarti Ini lumayan panjang mungkin ceritanya Oke ini cerita Kita ikutin ceritanya ya Oke Kita ada di Delasta Glade katanya sekarang Jadi Tadi kan kita dikejar-kejar sama Prajurit ya Jadi udah mulai jauh katanya Jadi udah mulai aman sekarang Oke jadi ceritanya dikejar dia Sama Cewek yang tadi ya Si Aisha ini Jadi Jadi kalau dari sisi grafis Emang Ini lumayan menarik ya Karena Biasanya kalau RPG mobile Kayak gini Yang gue tau sih Banyak kan pakai yang Cibi-cibi Anim style gitu Tapi yang ini enggak Jadi mereka menggunakan Bisa bilang lebih realistis Jadi dari proporsi tubuhnya ya Ya jadi tadi cewek ini Di sensor dia menghancurkan seluruh Prajurit-prajurit musuh ya Yang ngejar kita ya Dan Keliatannya kayak Seperti cewek biasa gitu Katanya dia bilang Tapi dia bisa ngebantai seluruh Musuhnya gitu Luar biasa gitu Oh dia ngeliat Ada yang berkilau-kilau katanya Di karakter kita Oh dia bilang Ternyata ada Si karakter utama kita Ternyata ada Megang gold coin katanya Nah dia bilang Ini adalah uang Di Comtown nya dia Dia pakai Dia kenakan itu ya Di badan dia Ternyata ceweknya ini Suka sama Yang bling-bling gitu Keliatan Oh iya pantesan sih Ini keliat Karakternya matanya hijau ini ceweknya Berarti dia mau mata duitan kali Ini memang Udah disiapkan begitu Berarti ya karakter desainnya itu Ada latar belakang masing-masing kali Gue rasanya Oke jadi dikasih Koinnya ke cewek itu Biasanya jadi Hati-hati kalian kalau ketemu cewek di gua gitu Lagi jalan-jalan di gua ketemu cewek Pastiin dia gak mata duitan kayak gini Oke Kita kembali dikejar sama prajurit musuh ya Kita jadi balik ke battle lagi Oke jadi Kita udah dua karakter sekarang Kita coba lihat Mungkin mereka bisa ada kombonya Kalau kita pakai skillnya barengan Jadi sistemnya gitu ya Kalian ada ATB nya Kalau bar nya sudah penuh Kalian bisa gunakan skill Dan ini adalah wave kedua Dalam battle ini Ya masih awal-awal ya Masih cukup gampang lah Karena masih bisa dibilang Ini bagian dari tutorial Sepertinya sih Gua cukup Gua cukup impress sih Sama dia punya Art style nya Cukup keren sih menurut gua Dan detail Color nya juga Lumayan pop gitu ya Ya Jadi ceritanya mereka Prajur-prajur ini Ngejar cewek ini Supaya bisa untuk Reset katanya Oke Oke kita Berlari semakin jauh ke Hutan katanya Oke Kita skip dulu Dan Oke setelah ada menang Kita dapat trofi biasanya Jadi disini kita bisa Lanjut lagi confirm Oke Sekarang kita udah level 2 ya By the way Jadi Tetap ada level Karena ini adalah game RPG Jadi memastikan bahwa Ada leveling system Oke Kita bisa Ini udah clear Chapter 1 1 1 Sekarang kita 1 1 2 Lanjut Kenapa Dibilang kenapa lu nolongin gua gitu kan Ya udah tau lah ya Modus lah ya ini orang lah ya Ngapain lagi gitu ya Cewek cantik gitu di gua sendirian gitu kan Walaupun mata duitan ya Gapapa Oke Ya tanya kenapa Kenapa mau Apa Menghadapi bahaya cuma untuk nolong dia Nah kenapa butuh alasan buat nolong orang ya kan Ini contoh-contoh cowok modus udah biasa udah kebaca lah Cara ngomongnya ya begitu biasanya ya Udah udah jelas gitu Terus apalagi dia hilang ingatan kan Ah udah udah jelas banget Oke Jadi gitu kira-kira Tapi kalo gua perhatiin memang Yang ini tipikal-tipikal story RPG ya Jadi Ada ketemu strangers Di suatu dungeon gitu kan Lalu Nah ternyata punya special power Dan ada Background story nya Dan gua ada cukup Japanese style RPG ya Dari storyline nya juga Oke Oke Dan masih aja ya di kejar-kejar ternyata dia sama prajurit-prajurit ini Oke Oke kita balik ke battle lagi Masih lanjut di tutorial mungkin ya disini ya Biar kita terbiasa dengan battle system nya disini Oke Oke Dan kalo di kiri atas kalian bisa lihat disitu ada seperti Apa Chart untuk elemen ya Jadi Misalkan api bisa melawan wind Dan ada water Atau mungkin mereka punya nama sendiri ya nanti kita akan coba Mereka belum ajarkan terlalu detail mengenai Elemental Sistem nya Dan Oke Masih di Lanjutkan ceritanya Oke ada arrow dia bilang ada yang malah dia Nah ini berarti Karakter desain nya itu loh Yang memang Cakep ya menurut gua Jadi memang Oke Ternyata si Alvin ini kenal Sama Si Elf Archer ini ya Yang lucunya setiap RPG itu kalo ada Elf Rata-rata mereka Adalah Archer gitu ya Udah Jadi satu Apa ya kayak Kebiasaan gitu ya Oke Dia mau motong jalan supaya bisa kabur dari Plajurit Lawan yang ngejer gitu Nah kita dapet Reward Satu karakter baru Dua karakter baru Dua karakter baru ternyata Jadi yang Elf tadi kayaknya Join ke party kita Sekarang Oke kita udah level 3 Sekarang Dan kita udah punya 4 orang sekarang di party kita Dan Kita bisa Oke kita mulai lanjut tutorial Sekelihatannya ini Untuk enhance character Jadi setelah kalian dapet karakter di gacha season tadi Kalian juga bisa improve Dia punya status gitu Sepertinya ya Kita coba cek disini Party Dan ada enhance character di sebelah kanan Oke ini party kita Anggota kita Dan kita bisa naikin Dia punya Status Dan kita harus punya item Ini ya Fruit of trial Disitu Baru bisa kita enhance Oke Sekarang Kita bisa enhance Berdasarkan experience gitu ya katanya Kalau Semakin Lama dibilang akan semakin susah Jadi Kita harus enhance Karakter kita Seperti itu kira-kira Oke kita coba satu lagi ya Satu kali battle lagi Untuk first impression Atau main bareng kali ini Kita coba lihat Wah ini mereka balik ke kota Dan Dapet makan banyak Oke jadi Ceritanya so far Ini Cowoknya beruntung banget Ketemunya semua dari tadi Cewek aja terus ya Yang ngejar dia cuman Yang Jahatnya doang gitu Jadi Gue gak tau sih memang Ini waifu simulator juga nih game nya Cuman yang gue gak tau ya Mungkin kalo kalian nanti udah main lebih jauh bisa tau Cuman So far sih belum ada Option Atau Apa ya bilangnya ya Conversation options ya Jadi misalkan kalian bisa menjawab Pertanyaan gitu Yang akan mengakibatkan storyline yang berbeda gitu Kayaknya sih Ini jalannya Storyline nya cukup datar-datar aja sih gitu Tuh kan Kembali lagi ada satu anak terbaru Yang cewek juga Yang kekurangan bahan di pakaiannya Tapi gak papa Ini cukup fanservice jadi game nya ya Oke jadi ada elf namanya Elphys Ters Cukup keren ya Jadi Oke ini menarik sih sebenernya Mungkin gue akan main game ini lebih lama dan Coba kalian bisa komen di bawah kalo kalian suka game ini atau ada Rekomendasi apa yang harus kita bahas di game ini Silahkan komen di bawah by the way Oke jadi mereka flashback sedikit ya Ceritain apa yang terjadi Oke jadi ya cewek yang tadi yang si mata duitan itu terluka Jadi dia lagi istirahat sekarang Oke 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 Sekarang Balik lagi di yang tadi ya Jadi game ini adalah dipublish oleh Company yang namanya Ivan Dia itu kalo kalian tau Mereka yang publish game Final Fantasy Awakening Untuk mobile Jadi mereka bekerja sama Skuat ini Oh tiba-tiba Desanya diserang By the way kita udah tau lah si siapa yang nyerang lah ya Tuh dia lagi Nah kapok-kapok ya mereka ya Oke Sekarang Jadi ini desa elf sepertinya ya Cuma mereka Biasanya damai lalu tiba-tiba diserang oleh Prajudit-prajudit ini Oke nama Nama ininya adalah Jeddik Empire Oh jadi cewek yang tadi ternyata itu Direfer atau disebut dengan Julukan White God Berarti dia punya Satu kekuatan ya Yang kita belum tau apa nih Nanti As the story Goes Jadi kita bisa tau sih Nah yang ini adalah bossnya nih Keliatannya nih ya Yang ini leadernya katanya Jadi mesti lebih hati-hati Tapi kita juga gak takut ya Kita udah berempat sekarang ya Mungkin Harusnya sih lebih kuat Dan kita udah enhance Karakter kita tadi Jadi mereka punya special power katanya Karena ini leadernya Jadi mesti hati-hati Oke Ini dia Mungkin Boss battle kita yang pertama Tapi kita lihat Ada 3 wave di Battle kali ini Kita tinggal pencet Ya Ada 23 combo Dan disini ada time limitnya ya Jadi kalian harus selesaikan Battle-nya Sesuai time limit Dan 3 menit sih gue rasa sih cukup lama ya Time limitnya Harusnya sih Di awal-awal gak terlalu bermasalah Time limit ini Tapi nanti Mungkin Kalau wave-nya udah semakin banyak Musyuh udah semakin kuat Itu cukup Bisa berbahaya Dan satu hal Gue belum bisa nemuin Apakah bisa auto battle disini Kayaknya enggak Kalian harus tetap Tap di skill-nya masing-masing ya Buat bisa ngejalanin skill-nya Dan timing-nya harus Bersamaan supaya Kombo chain-nya itu Tetap Tinggi Oke Jadi Oh Kita sudah Dikenalkan lagi dengan Karakter-karakter baru nih Jadi disini Ini kelihatan mukanya sih Jahat ya Gak mungkin baik yang Begini-begini mukanya kan Ada codet-codetnya Bawa pecut gitu Oke Ini ceritanya di Tempat research Di empire-nya yang tadi ya Kayaknya ya Dan mereka mau nyari si white-guard-nya Ada apakah dengan white-guard ini Gitu kan Padahal white-guard-nya mata duitan ya Mereka harusnya Tebar koin aja ya Nanti juga datang sendiri Harusnya mereka gak tau aja gitu Master Berion Dark Lord gitu Namanya jelas banget ya Dark Lord gitu Gak mungkin jadi orang baik gitu kan Gak mungkin Oke Oke Dia akan melakukan pencarian di sekitar Hutan tadi ya Tempat kita Melarikan diri disitu ya Jadi 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 dia mau Nyari white-guard tadi lah intinya Dan Akhirnya dilaporkan oleh Prajuritnya bahwa Tadi udah sempat Menyerang Tapi gagal gitu ya Dan Sekarang dia akan Meluncurkan serangan yang lebih ganas lagi dengan Annihilator Armor Wah Ini kayaknya Tadi yang ada mecha yang kita lihat pertama ya Tapi kayaknya ini versi lebih kuatnya lagi Oke Wah ini dia Tapi ternyata Ternyata Annihilator Armor-nya adalah Another Waifu ya Ternyata Tadi gue kira akan seram gitu kan Ternyata cewek gitu Ya nggak salah sih Nggak apa-apa sih Oke Dia ngebantai troopsnya sendiri Jadi nggak cuma Mau nyerang Kita Tapi nyerang juga Teman-temannya sendiri Oke Kira-kira sih Untuk first impression Cukup segitu dulu Untuk kali ini Kalian boleh komen di bawah Kalau kalian suka dengan game ini Atau udah coba lebih jauh Kalian bisa share juga di bawah Gimana pendapat kalian Personally gue rasa Game ini Cukup keren di sisi Art style-nya Gameplay-nya juga fun Karena nggak auto battle Ya jadi kalian Harus Ada effortnya sedikit ya Perhatikan ATB-nya Kalau sudah penuh Kalian bisa lakukan skill Dan lain sebagainya Jadi Untuk story-nya juga kelihatannya Walaupun di awal-awal Kelihatan sedikit Kelise ya Di cerita-cerita RPG pada umumnya Cuma nggak masalah Dari karakter desainnya sendiri Juga cukup keren Kalian bisa download game ini Tersedia di iOS dan Android Secara free Kalian bisa cek di link di bawah Nanti kita akan coba kasih juga Itu dulu Pastikan kalian Like dan subscribe Di halaman Facebook kami Di Gamekeeper ID Dan juga subscribe Ke YouTube channel kami Di Gamekeeper ID Sampai ketemu di video berikutnya Dadah